Kan masih ada di file Google Drive gue kan, pas gue liat tuh kayak, ini sampah banget sih. Dia bilang ke gue, mas Rizky, karena mas Rizky hutang keluarga saya sama anak saya sekarang bisa sekolah. Gue kemarin bikin sesuatu mas business plan buat Brodo. Yang gue rasa ini bisa naikin omsetnya Brodo dua kali lipat tahun depan. Reaksi dia saat itu gimana? Hah? Tahi loh. Pilihannya gue harus jadi copywriter magang. Mana kerja ini sebenernya bikin caption di Instagram gitu. Atau? Atau kerja di Freepod. Gue dulu kuliah di UTB tuh susah setengah mati Mas Anji. Oke. Pas gue masuk ke marketing, shit ini mah gampang banget. Ki, sepatu yang waktu itu di pameran masih ada gak? Ini bapak mau pake. Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Jokowi. Masih gue tanya, Pak Jokowi yang mana? Ki, tadi gue lagi nanya itu Ki. Bentar lagi umur 30. Bentar lagi 30. Kira-kira lo melihat Rizky di umur 30 tahun yang kayak gimana tuh? Gue harus tanya Rizky tahun depan sih. Waduh, susah juga ya. Jadi harus diundang lagi berarti. Tapi kalo Rizky di umur 29 tuh gimana? Rizky di umur 29? Sebenernya kayak gitu ya. Menurut gue kadang kita ngeliat orang yang kayak keren. Tuh kayak, oh nih orang udah tau hidupnya mau ngapain 10 tahun 20 tahun ke depan gitu. Tapi sebenernya kadang gak juga gak sih? Gue ngerasa kayak yaudah gue ngelakuin apa yang terbaik yang gue bisa lakuin hari ini aja gitu. Dan konsistensi tiap hari ngelakuin yang terbaik ya ngebawa gue jadi gue di umur 29 sekarang gitu. Oke. Ya mungkin aja nanti lo di umur 31 lo ngeliat, ah waktu umur 29 gue cupu ternyata ya? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Kemungkinan besar kayak gitu. Padahal saat ini maksudnya gue atau orang lain ngeliat lo tuh adalah seseorang yang anak muda yang sukses gitu. Gitu yang dengan pemikirannya hebat gitu. Apa arti sukses? Nah itu yang mau gue tanyain sama lo. Oh harusnya gue ingin tanya. Iya ini pertanyaan yang selalu gue tanyain. Apa arti kesuksesan menurut lo? Atau apa itu sukses? Susah sih ya semakin karena gue udah mau 30 gitu. Mungkin kalau pas kecil ditanya tuh gampang kali ya. Sukses tuh kayak ya udah ada checklist jelasnya gitu. Lo punya karir, punya duit, punya rumah, punya mobil gitu kan. Tapi meaningnya tuh hilang setelah lo dapetin itu kan. Kayak setelah dapet terus kemudian sukses tuh apa artinya? Menarik. Jadi sukses tidak ada artinya buat gue. Oh gitu ya? Mungkin dalam arti kayak, ini kayak tangga kali ya. Tangga yang kita gak bisa ngeliat setelah ini mungkin sukses menurut gue adalah ini. Tapi setelah disitu kan kita harus rephrase lagi artinya lain lagi, beda lagi, berubah lagi gitu. Hmm. Jadi ya tidak ada artinya kali ya. Tapi tetep dibutuhkan. Menarik ya. Kalau beberapa jawaban temen-temen gue atau orang yang gue tanya. Apa arti sukses buat lo? Bermanfaat gitu ya. Berguna kayak gitu-gitu misalnya. Iya. Of course lah ya. Itu pasti pengen tinggalin impact, pengen menginspirasi orang, segala macem. Cuman itu kan menurut gue setelah kita dapatkan itu, itu jadi karakter bukan cuma kesuksesan gitu. Oh ya seorang risky emang berarti gue ngerasa harus selalu meninggalkan impact yang positif gitu. Oke. Impact positif tuh, lo pengen meninggalkan impact positif tuh spesifik gak buat siapa gitu Ki? Mungkin ini juga alasan yang kenapa tiba-tiba gue terjebak, bukan terjebak sih. Maksudnya tiba-tiba gue pengen panggilan hidup gue kayaknya jadi seorang entrepreneur deh. Jadi seorang pebisnis gitu. Bukan kerja di perminyakan atau pertambangan. Iya tadinya gue, tadinya gue disitu kan gue jurusan geologi, teknik geologi ITB kan. Kayaknya hampir 80-90% yang masuk kesana tuh harapannya kerja di pertambangan perminyakan. Iya. Termasuk gue saat itu. Iya. Cuman unfortunately waktu itu kan saat gue lulus, industri nya tuh lagi jelek banget. Jadi kita gak ada yang bisa diterima masuk kerja. Makanya akhirnya gue mencoba sesuatu yang lain. Iya. Masuk ke industri kreatif, belajar marketing, memulai brand gue sendiri. Itulah tahun pertama dimana gue memulai brand gue. Singkat cerita kan saat itu gue ngerasa kayak, oh gue bisa nih berkarya di sini. Tapi gue gak merasa bahwa Rizky akan seumur hidup menjadi seorang entrepreneur gitu. Iya. Sampai satu momen, kalo kita jadi entrepreneur kan kita kayak yang penting kita jualan, nyentuh target. Kita bisa ngegaji orang segala macem, kita ngerasa udah cukup lah, oke lah. Satu momen gue tuh ketemu sama vendor, waktu itu gue bisnisnya sepatu. Iya. Jadi waktu itu gue ketemu sama si vendor sepatu gue, gue gak pernah ketemu sama dia sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh lalu cuma cat-catan doang kan. Karena order segala macem gitu, gak pernah ngobrol secara langsung. Di situ lo masih jadi pekerja ya? Di situ. Gue jadi, saat itu gue jadi CEO tapi bukan 100% bisnisnya gue. Iya. Nah saat itu dia dateng, terus tiba-tiba matanya berkaca-kaca gue pikir lagi ada masalah apa gitu kan. Terus dia bilang ke gue, Mas Rizky, karena Mas Rizky hutang keluarga saya sama anak saya sekarang bisa sekolah. Sesuatu yang menurut gue, gue gak pernah mikirin dia dong. Maksudnya gue ngerasa kayak, yaudah yang penting gue butuh lo. Orderan gue terfulfill, gue bisa ngelayan customer gue. Dan yaudah gue gak mikir sampai kebermanfaatannya itu sejauh itu. Gitu. Jadi, saat itu gue kayak dibukakan gitu. Ternyata, ketika gue doing this dengan baik, impactnya tuh bahkan ada hal-hal yang gue gak liat sebelumnya. Tapi bisa se-powerful itu gitu. Itu mungkin gede banget impactnya buat dia. Itu baru satu keluarga lah gitu. Itu baru single thing gitu. Belum yang kayak pegawai yang kita gaji, yang sekarang tadinya masih magang sekarang jadi manager segala macem. Dan yang lainnya gitu. Sejak itu gue ngerasa bahwa, apa yang gue lakukan nih? Impactnya gak cuma buat gue sendiri. Iya. So, gue ngerasa terpanggil untuk fokus disini. Fokus di bisnis. Nah gue ada podcast obrolan lo yang menarik gitu. Jadi, lo ketika ingin bertemu dengan seseorang ini nih. Si pemilik ini. Pemilik brandnya. Pemilik brandnya ya. Yang ketika lo mikirin, kalo gue ketemu dia gue harus nyiapin obrolan yang powerful. Yang bikin dia inget karena gue masih magang. Oh iya iya. Iya. Yang ketika ketemu lo cuma ngomong, mas kita satu alma mater. Oke. Terus gue bisa bikin penjualan brodo ya. Brodo. Penjualan brodo meningkat dua kali lipat. Tahun depan. Tahun depan. Itu buat gue kan. Gue juga kalo jadi orang itu pasti kan. Ini sih anjing juga. Ini yakin banget nih orang nih gitu. Kayak. Maksudnya, tapi itu menarik gitu. Nah, apakah itu yang bikin lo akhirnya ditarik jadi CEO? Gue sih ngerasa ya kalo lo mau level up hidup gitu. Di level dimana yang lo, lo ngerasa lo bisa disini nih. Kan ada istilahnya ya apa sih? Fake it till you make it. Iya. Tapi lo gak akan make it juga kalo lo emang saat-saat, apa namanya, dapet kesempatannya tuh lo tidak berusaha maksimum gitu. Iya. Jadi, gue tuh tipe orang yang butuh pressure untuk belajar dan untuk upgrade gitu. Pressure itu maksudnya peer pressure dari lingkungan atau dari diri lo pribadi atau? Dari gue pribadi dan dari lingkungan. Oke. Makanya pada saat itu, ya gue ketemu direktur operasionalnya gue. Pada saat gue magang gitu. Iya, iya. Jadi gue kayak yang lo bilang, gue mikirin dua kalimat. Apa yang gue bisa bilang. Dan gue tau gue ketemu dia saat main futsal doang. Iya. Gimana dia lagi capek, lagi segala macem kan. Jadi gue harus sangat-sangat impress dia. Saat gue ngomong. Jadi gue mikir, oke. Gue akan ngomong gini. Tapi gue siapin. Jadi gue udah siapin bisnis plan, segala macem. Oke. Oke. Walaupun gak mateng lah ya. Kayak cuma, pas gue liat sih. Kan masih ada di file Google Drive gue kan. Pas gue liat tuh kayak, ini sampah banget sih. Kayak sampah banget sebenernya. Cuman kayak, oh ya udah gue udah prepare sedikit. Terus abis itu, gue dateng gue bilang. Mas, gue riski anak magang yang baru. Junior lo di ITB gitu kan. Jadi ada sedikit ininya lah. Ada sedikit anak, oh ITB iya 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 iya. Soalnya dia ITB juga gitu. Terus gue bilang. Gue kemarin bikin sesuatu mas, bisnis plan buat Brodo. Yang gue rasa, ini bisa naikin salesnya Brodo. Omsetnya Brodo dua kali lipat tahun depan. Udah kayak gitu doang. Terus kan gue ngerasa kayak, oh yaudahlah gue cuma ngomong gitu doang. Itu reaksi dia saat itu gimana? Kayaknya lo persis. Hah? Tai lo? Siapa lo tiba-tiba gitu? Siapa lo tiba-tiba? Tapi kan jadi kepikiran. Ini, apa bener ya? Apa bener nih orang ini bisa gitu? Nah, baru ngobrol sedikit banyak tentang itu. Baru dua hari setelahnya, baru ditelepon. Ki, ntar lo ke Jakarta ya minggu depan present di depan BOD. BOD kan apa? Semua direkturnya perusahaan gitu. Ada investor kita juga mau dateng. Seserius itu Ki? Baru gue mual disitu. Karena gue baru fresh graduate, baru belajar tiga bulan gitu kan. Baru mual. Tapi itu menurut gue mual itu pressure yang mungkin seorang riski butuhkan saat itu. Berapa rentang waktunya sampai ke hari itu? Seminggu ya? Seminggu ya? Oke, jadi lo mesti mempersiapkan bualan lo dalam tanda kutip yang bisa gak ya ini menaikin omset bro udah beneran gitu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya ya mungkin itunya not that good dan not that bad ya. Pada saat gue present, mereka seneng dengan ininya dan mereka juga ngeliat ini. Dua dari tiga poin yang gue present tuh emang masalah di company itu. Jadi at least I hate 66% masalahnya mereka lah. Tapi lebih dari itu gue ngerasa setelah dari sana, gue ngerasa kayak gue selalu dapet opportunity buat... Buat... Nyelesaikan masalah baru. Untuk belajar. CEO-nya sering ngajak gue untuk... Ki menurut lo kalo ada masalah ini gimana? Karena mungkin... Tidak banyak yang concern. Banyak yang... Saat itu ya gue kan kerja dengan berbagai temen magang lainnya. Iya. Banyak yang kerja hanya untuk... Memenuhi tugasnya. Memenuhi tugasnya. Oke. Sementara gue saat itu kerja karena gue curious dengan industri ini. Gue sangat penasaran ini apaan. Gitu. Karena totally different kan. Gue belajarnya pertambangan perminyakan. Iya. Tiba-tiba ini jualan sepatu lewat Facebook, Instagram gitu. Iya. Jadi kayak gue pengen cari tau ini industri itu kayak gimana sih. Oke. Jadi sebenernya... Curiosity lo itu yang bisa bikin lo maju. Jadi perasaran... Itu bisa bikin kita jadi seseorang yang lebih maju ya? I think so. Iya. Mungkin dalam kasusnya gue... Iya. Tapi sebenernya sih... Kalo ditarik lagi roots-nya mungkin... Overcome fear-nya itu kali ya. Oke. Maksudnya? Berdamai dengan rasa takutnya itu. Iya. Karena... Mungkin banyak yang kepikiran untuk kayak... Oke. Gue akan ngelakuin ini. Tapi seberapa dari... Semua orang yang akan... Actually ngomong kayak gitu ke bosnya. Apalagi waktu dia masih magang gitu. Jadi... Bagi gue sih... Gue ngerasa kayak... Oh gue harus berdamai nih sama rasa takut yang gue punya. Iya. Dan... Apa namanya... Setelah... Buruk-buruknya ya. Buruk-buruknya ya juga gue gagal lah. Tidak berhasil di industri ini atau... Tidak... Tidak perform dengan baik. Ya sudah. Sebenernya... Itu kalo mau di... Analogikan ke hal lain. Kayak misalnya kepercintaan. Kehubungan cowok dan cewek. Itu juga bisa. Kayak kita... Gak akan pernah tau nih hasilnya. Kalo kita gak ngomong sama tuh cewek. Perasaan kita gitu. Bener dong. Bener. Memberanikan diri ngomong. Eh gue tuh suka lu sama lo. Ya mungkin ditolak. Tapi setidaknya kita tau gitu. Bahwa kita gagal nih ditolak. Entah kita mau usaha lagi atau selesai gitu. Tapi kalo kita gak pernah ngomong kan... Dia gak pernah tau. Ya sama kayak tadi. Lu memberanikan diri ke... Bos lo. Yang akhirnya membuka... Oportunity... Banyak buat lo. Akhirnya lebih deket sama dia dan lain-lain gitu. Sebenernya. Tapi gue mau coba narik jauh lagi ke belakang. Sebenernya... Keputusan untuk mengambil jurusan teknik geologi itu... Memang bener-bener dari lo. Masukan dari orang lain. Dari keluarga atau... Atau lo ngeliat peluang kayaknya nih kerja di... Perminyakan pertambangan gini. Oke nih gitu. Gue tuh... Sebenernya bisa dibilang anak daerah Mas Anji. Iya lo di Batam kan? Gue gede di Batam. Iya. Jadi... Waktu itu kayak yang gue bilang definisi sukses... Buat riski pas kecil tuh gampang aja gitu. Kayak... Oke kalo lo SMP ya cari SMA terbaik lah. Iya. SMA lo suka science, suka STEM, teknik segala macem. Ya lo... Ambil ITB kalo di Indonesia. Lo suka teknik? Gue suka science. Oh lo ke science. Gue suka science. Kayak anak gue suka science. Ya gue juga suka science sih. Iya. Lalu? Ya gue suka fisika, kimia gitu-gitu gue suka. Terus... Ya pada saat itu... Gue ngerasa setelah kuliah terbaik ya ambil... Tempat kerja yang benafit gitu kan. Oke. Itu sukses untuk gue waktu itu. Tapi setelah... Tingkat dua, tingkat tiga... Baru gue mulai... Mulai-mulai mature kan. Dalam hidup tuh kayak mulai ngerasa... Emang hidup tentang kerja sukses dan dapet duit yang banyak doang ya. Apakah ada dimensi lain yang gue tidak lihat gitu. Oke. Apalagi ditambah dengan industrinya memang saat itu lagi gak bagus sama sekali. Jadi gue ngerasa kayak... I wanna do something else dulu. Sebelum... Memutuskan untuk... Gue akan... Komit di... Mana gitu. Oke. Makanya saat gue di industri kreatif... Itu gue ngasih... Deadline ke keluarga gue. Karena kan keluarga gue gak setuju lah ya. Anaknya... Di ITB... Ibaratnya kayak Bonavid... Mereka sering pamerin... Anaknya pinter segala macem. Terus... IPKnya bagus. Mereka sering... Pamer gitu-gitu. Ya orang tua lah orang tua. Orang tua lah. Gue juga kan udah jadi orang tua jadi gue tau gitu. Anak gue bisa ini lo bisa itu lo. Terus tiba-tiba magang di brand sepatu Bandung gitu kan. Iya. Saat itu orang tua gue tidak... Tidak... Tidak believe gitu. Ya. Jadi akhirnya kita kompromi... Yang kita kompromikan... Dan jadi output cuma satu. Oke harus ada timeline. Harus ada deadline. Satu tahun ya setau gue. Satu tahun. Jadi lo meminta... Kalau gak salah ada pilihan-pilihan... Lo harus nerusin sebagai copywriter di perusahaan ini. Selama... Iya selama deadline itu jalan... Ada pilihan kayak... Wah waktu itu tuh ada pilihannya... Gue harus jadi copywriter magang. Mana kerja ini sebenernya... Bikin caption di Instagram gitu-gitu. Itu doang? Itu doang. Atau? Atau kerja di Freeport. Wah gila itu pilihan yang... Sebenernya kalau buat orang awam... Itu jelas banget pilihannya apa. Bener. Yaudah lah lo lulusan ITB... Geologi. Terus lo dapet... Pilihan kerja di Freeport. Yang sesuai dengan bidang lo. Atau... Menjadi penulis... Caption Instagram. Sebuah brand sepatu di Bandung gitu. Maksudnya... Gak make sense sebenernya. Gak berimbang. Tapi akhirnya lo milik sini karena... Yang gue denger adalah... Lo cuma butuh... Pembenaran lah ya. Dari dua temen lo kebetulan. Menyarankan itu. Iya bener. Bener ya? Mungkin kalau gue bilang... Tidak ada yang logis dalam cinta kali. Iya 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 iya. I love my job waktu itu. Jadi gue ngerasa kayak... Pas gue ngelakuin ini. Sesuatu yang gak pernah gue lakuin sebelumnya. Menulis... Di social media. Gue ngerasa gue... Cinta sama ini. Bahkan gue bisa begadang... Revisi 10 kali. Gue gak masalah. Untuk mencari... Untuk cuma ganti-ganti kalimat. Kalimat ya. Dan... Itu beda banget loh. Makanya kenapa gue nanya kayak gini adalah... Banyak sekali orang-orang yang mengambil jurusan kuliah... Atau mata pelajaran yang sebenernya mereka tidak... Disitu akhirnya. Kesukaannya gitu. Jadi... Sebenernya kalau misalnya lo bisa menemukan passion lo ini dari awal... Kan lo tidak perlu membuang-buang uang dalam tanda kutip untuk... Kuliah kan. Hmm. Gitu. Jika kita bisa menemukan passion kita dari... Katakanlah dari SMP atau SMA gitu. Hmm. Jadi lo udah langsung... Kayaknya gue akan menjadi seorang... Hmm. Entrepreneur nih. Atau di... Jurusan kreatif gitu. Iya gak sih? Tapi gue... Mau gak setuju dikit nih. Oke gak apa-apa. Salah satu yang ngebuat gue pas kerja di marketing... Kan gue di marketing ya. Industri kreatif tapi marketing. Itu gue pede banget. Karena... Gue dulu kuliah di ITB tuh susah... Setengah mati Mas Anji. Oke. Susah banget. Pokoknya susah banget. Itu gue kayak ngerjain tugas akhir tuh... Satu setengah tahun tuh baru selesai. Karena emang susah bukan karena gue males-malesan gitu. Iya. Di ITB juga belajar fisika, kimia, kalkulusnya... Semuanya susah banget gitu. Iya, iya. Nah pas gue masuk ke marketing... Yang mana sebenernya di marketing tuh ada data juga kan. Ada analisis juga kan. Iya, iya, iya. Gue tuh ngerasa bahwa... Shit, ini mah gampang banget. Oke, oke. Untuk gue yang udah terbiasa dengan... Belajar sesuatu yang menurut gue kompleks banget gitu. Jadi apa ya, gue ngerasa bahwa... Otak tuh sebenernya kayak... Otot juga. Karena otak juga otot. Dilatih ya. Jadi kalo misalnya lo ngelatih dengan... Nyelesaikan masalah yang kompleks. Yang susah. Lo belajar tentang hal yang... Walaupun gak... Keliatannya gak serta-merta langsung nyambung tuh. Tapi kalo misalnya lo... Ya lo ibaratnya lo... Biasa benchpress... 30, 40, 50 kilo. Bawa belanjaan dari pasar doang mah gak ada apa-apanya kan gitu. Buat kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi gue ngerasa juga... Oh ternyata gue... Selama ini di ITB walaupun... Pemenaran gue sih ya. Gue gak ngabisin waktu gitu. Oke. Tapi gue kayak... Oh ini gue butuh nih ternyata... Sampai dengan di real life walaupun... Cuma kepake... 20, 30% ya. Tapi... Gue jadi... Bisa banget. Punya capability banget untuk... Oke jadi sistem... Kerja otak loid yang dilatih oleh... Pelajaran-pelajaran sebelumnya itu... Ternyata sangat berguna nih. Berguna. Karena gue tidak ngeliat itu susah lagi. Nice. Kayak gue ngerasa bahwa... Ah masa Rizky pernah belajar fisika kuantum... Beginian kagak bisa ngerti sih gitu loh. Jadi kayak... Jadi pede lah. Iya 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 jadi lebih pede ya. Nah... Jadi sebenernya ini gue... Ini setelah kita ngomongin soal kuliah ya... Akhirnya pokoknya lo kecebur lah. Betul. Di industri bisnis dan ternyata lo mencintainya... Dan lo memilih gitu. Lo memutuskan kan... Dengan tengah waktu satu tahun itu yang lo bilang ke orang tua. Iya. Nah akhirnya lo membuat brand sendiri. Iya. Gitu kan? Maksudnya memang... Kenapa akhirnya memutuskan untuk keluar Ki? Karena... Karena apa? Diluar soal keuntungan atau revenue ya... Kita ngomongin... Kalau itu sih... Mungkin bisa jadi sesuatu faktor juga. Tapi... Ya anehnya itu jarang jadi... Jadi... Alasan gue. Gue jarang ngeliat kayak... Oh... Kalau gue pilih yang ini... Uangnya lebih banyak nih. Oke. Malah biasanya yang gue ambil... Yang lebih beresiko tapi... Gak keliatan gitu. Kayak tadi di awal kan... Milih antara Freeport atau... Magang gitu. Pertama sih mungkin menurut gue... Lebih ke... Gue tuh suka dengan... Tadi... Gue suka berdamai dengan... Ketakutan. Gue juga berdamai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian kalau menurut orang itu menyeramkan... Menurut gue... Itu banyak opportunity yang gak keliatan. Justru lebih luas untuk kita bisa belajar hal baru dan dapetin hal baru. Dari ketidakpastian. Dari ketidakpastian. Karena kalau yang pasti ya udah. Ya udah itu. Terhitung. Gak seru. Kurang seru ya? Kurang seru menurut gue. Jadi saat itu juga setelah setahun gue belajar... Tetep ada pilihan lagi kan. Pilihannya adalah mau jadi head marketing... Atau resign dan bikin brand baru. Oke. Jadi... Lagi-lagi gue memilih yang lebih tidak pasti. Yaitu gue keluar... Bikin brand baru. Bikin brand baru. Dan masih gak kepikiran brand apa ya? Saat itu brandnya brand sepatu juga. Oke. Namanya Nah Project. Iya. Dengan partner. Partnernya adalah mentor gue dan... CEO-nya Brode juga sih sebenarnya. Jadi masih di ekosistem itu. Tapi... Ya sama sekali... Belajar tentang end-to-endnya. Oke. Gak cuma marketing. Tapi ya semuanya. On how to create a company. Gitu. Nah Project. Namanya Nah Project. Nah Project. Dan itu masih brand sepatu juga. Yang sampai dipakai sama Pak Jokowi. Sampai... Iya ya. Beliau suka banget pakai sepatu itu. Kemarin. Itu gimana bisa nyampe ke beliau ya? Ada ini gak orang dalem gak? Gak ada orang dalem gak? Enggak. Buku kan ya? Apparently gak ada orang dalem. Cuman pada saat kita ngenalin sepatu yang dia sekarang suka pakai. Itu kita sering datang ke pameran-pameran. Oke. Dan timing lah ya. Timingnya tuh pas banget. Pada saat itu tuh Pak Jokowi beliau tuh sering pakai sepatu sneakers Nike Adidas. Dan saat itu kan fashionnya Pak Jokowi sangat jadi media value kan. Iya. Diberitain terus dimana-mana. Iya. Nah. Dia gak suka. Karena brand luar kan yang jadi dapet exposure. Betul. Akhirnya dia nyari lokal brand sepatu Indonesia. Apa ya gitu. Apa ya gitu-gitu kan. Nah itu kebetulan kita lagi sering pameran-pameran. Jadi ada satu customer-nya kita saat dipameran. Itu ternyata ajudannya dia. Tapi kita gak tau. Hmm. Jadi kita kayak ngelayanin aja seperti biasa. Terus singkat cerita beberapa waktu setelah si pameran itu. Kan aku save nomornya si mas ini kan. Aku lupa namanya siapa. Mas Tony. Iya. Nge-save. Tapi aku gak tau dia siapa. Dia telepon. Ki sepatu yang waktu itu di pameran masih ada gak? Gitu kan. Terus habis itu dia bilang. Aku bilang masih masih ada kenapa. Tapi belum launching. Paling ada stock yang sisa. Sisa sample gitu-gitu. Terus dia bilang. Ini. Bapak mau pake. Terus. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak gue. Bapak lo. Gue tanya gitu. Bapak siapa? Pak Jokowi. Masih gue tanya. Pak Jokowi yang mana? Karena gue gak save dia siapa lo. Gue gak pernah tau ada nama Jokowi lain selain presiden kita lo. Itu memang jarang banget bro. Tapi di telepon sore-sore. Untuk tiba-tiba Pak Jokowi mau kaya sepatu itu lebih jarang jaga. Pak Jokowi? Jokowi mana nih? Gitu ya. Jadi. Ya waktu itu. Terus akhirnya. Ya Pak Jokowi. Saya ajudannya Bapak. Gitu-gitu. Terus kayak. Oke. Oke. Apa yang ada di kepala lo saat itu? Banyak banget sih ya. Cuman. Ya excited. Excited banget. Cuman. Pada saat itu. Takut juga kayak. Kualitinya udah. Udah oke belum ya. Untuk mau pake segala macem. Oke oke oke. Tapi masih merendah. Karena ngerasa kayak. Oh mungkin. Pak Jokowi beli banyak. Terus abis itu ya. Nanti dia akan pilih gitu. Yang mana yang dia pake. Dan emang pengen koleksi aja gitu. Ya tapi ternyata enggak. Pas kita anterin. Itu anterinnya juga. Sore itu dia minta langsung di anterin. Jadi kita. Ke istana? Ke istana Bogor. Oke. Jadi kita jam 5 sore. Hari Jumat. Naik bis. Sampai istana Bogor tuh. Jam setengah satu. Pagi. Bawa sepatu lima biji. Dateng ke istana. Dari jauh disenterin gitu kan. Kenapa nih orang-orang. Iya iya gue tau tuh pasti. Prosedurnya tuh. Terus. Yaudah kita. Dateng anterin. Tapi cuma sampe securitynya doang. Udah abis itu kita pulang. Dibayar. Dibayar dulu. Terus abis itu kita pulang. Udah. Besoknya di Widowfest. Besoknya banget tuh. Dua hari setelahnya ya. Beliau pake. Terus. Pas kita ngeliat tuh kayak. Oh beneran. Beneran Pak Jokowi yang ini ternyata. Terus lu udah ngantriin ke istana. Masih gak yakin Pak Jokowi yang itu. Siapa tau ada security namanya sama bro. Gue belum pernah nemu sih nama Pak Jokowi. Lain. Ada gak sih. Ada gak sih. Nama Pak Jokowi lain. Gue sih gak tau. Nama Jokowi tuh. Kayak. Agak-agak kayak Anji tuh jarang tuh. Anji tuh jarang. Padahal. Sederhana tapi jarang. Iya. Nah. Akhirnya. Menurut lo. Untuk Nah Project tuh. Kesuksesan puncaknya tuh dimana? Itu gak pernah gue anggap sebagai kesuksesan. Karena emang. I don't really believe in luck. Sebagai. Ini ya. Sebagai. Walaupun memang ada ya. Di bisnis tuh ada luck. Ada keberuntungan segala macem. Tapi. Karena lahir dan besar sebagai orang yang suka science. Dan suka engineering. Iya. Gue ngerasa bahwa. Ya tidak boleh. Mengandalkan. Doang. Jadi. Maksudnya semua bisa dipelajarin ya. Maksudnya. Ini harusnya. Iya. Harusnya ada sistemnya. Ada ininya. Jadi pada saat itu. Ya itu cukup merubah. Stigma orang terhadap. Brand sepatu lokal. Mimpi kita kan saat itu adalah. Kita pengen nih sepatu lokal bisa dianggap. Berkompetisi juga lah. Ya. Dan. Ya saat itu. Nah Project salah satu pemain. Yang pertama-pertama di sneakers gitu. Dan. Yang gue suka sebenernya adalah. Impactnya itu. Ketika gue ngeliat orang-orang udah mulai. Peduli sama sepatu lokal. Brand lokal. Dan. Nah Project ada disana. Sebagai salah satu pemainnya. Itu gue. Ngerasa happy. Karena impactnya gak cuma buat gue doang. Impactnya kerasa buat industri nya. Buat orang-orang juga. Oke. Tapi ya. Kayak gitu. Mungkin karena itu yang. Setelah itu kan gue cek cok. Sedikit lah cek cok. Sama. Partner bisnis gue. And then. Gak lama setelah itu. Empat. Empat sampai lima bulan. Setelah kejadian Pak Jokowi. Lagi-lagi gue resign. Dan membuat. Brand lain. Belom. Saat itu masih. Rehat dulu. Oke. Rehat. Jadi. Soalnya. Ada. Ungkapan. Menghilanglah 90 hari. Oke. Menghilanglah 90 hari. Lo rancang sesuatu yang akan berguna. Dan lo banggakan untuk 10 tahun ke depan. Gitu. Jadi. Iya. Mungkin lo di masa rehat itu. Lo lagi memikirin. Ngapain ya. Gita. Mungkin. Atau gak. Atau main dota aja. Kayaknya main dota aja sih. Hahaha. Main dota sama pacaran aja sih. Main dota sama pacaran ternyata. Ternyata gak seserius itu juga kok. Hahaha. Ternyata gak mikir-mikir juga kok. Gitu. Itu kayak kemarin gue ngundang. Kiki Aulia Ucup tuh ngomongin Pesta Pora kan. Gitu. Gue pikir dia memikirkan ini itu. Enggak aja gue iseng-iseng doang. Hahaha. Nah. Terus akhirnya lo gimana sampai menemukan. Humans. H-M-N-S nih. Bacanya gimana sih? H-M. Humans. Humans ya. Bacanya humans. Oke. Kenapa dari sepatu tiba-tiba ke parfum Ki? Lagi-lagi kan setelah gue resign dari brand sepatu itu. Setelah gue keluar. Exit. Ehm. Semua orang kayak berusaha untuk. Ayo Ki. Bisnis sepatu sama gue. Bisnis sepatu lagi. Iya. Karena lo udah ada. Udah ada akses. Udah ada knowledge nya. Udah kenal industri nya. Hmm. Yang paling jelas kan ya udah bikin lagi brand sepatu. Iya. Itu yang paling mudah pastinya. Paling mudah ya. Dan paling oke. Gue. Paling masuk akal lah. Masuk akal. Lagi-lagi. Tapi. Ehm. Gue merasa. Legacy yang ingin gue taro. Hmm. Itu bukan di guenya. Tapi di. Nah Project sebagai brand. Oke. Jadi mimpinya tuh ada di brand. Bukan di gue. Ketika gue keluar. Tidak atis bagi gue untuk kayak. Starting. Mimpi yang sama yang udah gue taro disitu. Oke. Oke. Jadi gue ngerasa bahwa. Gue tidak punya. Purpose lagi disana. Hmm. Jadi akhirnya beberapa kali gue cobain. Tapi. Lagi-lagi gue tidak passionate. Tentang itu. Dan. Setahun tuh gue. Jadi konsultan. Jadi itu istirahatnya gue lah. Jadi konsultan. Ehm. Ngeliat banyak. Brand. Banyak bisnis. Owner. Challenge mereka dimana. Yang udah levelnya segini. Challenge nya dimana. Sampai akhirnya. Gue ngerasa bahwa. Sebagai konsultan. Itu tidak bisa. Ngebuat orang. Percaya. 100%. Karena mereka ngerasa kayak. Oh yaudah kan lu cuma. Ngeliat dari luar doang. Atau dalamnya segala macam. Iya. Tapi lu gak. Membuatnya sendiri. Iya. Nah. Lucu tuh makanya. Makanya humans itu dibuat. Sebagai brand percontohan. Awalnya. Oke. Walaupun gue yang ngeliat. Ini ada. Ada potensinya nih. Tapi humans itu dibuat. Sebagai brand. Gue ngelakuin disini. Dan gue bilang. Nih. Kita udah cobain. Dan emang berhasil. Lo juga harus ngelakuin strategi ini. Baru lebih percaya. Kita ngelakuin itu terus. Gue ngelakuin itu terus. Sampai 3 bulan 4 bulan. Humans nya udah lebih gede. Dari semua klien gue yang lain. Oke. Oke. Pada saat itu gue baru mulai mikir. Kayak. Oke ini. Harusnya gue fokusin nih. Ini anak gue. Yang lain ya. Klien. Gitu. At the time gue mikir kayak. Oke. Gue harus mulai. Gue harus mulai. Milih salah satu. Karena gak bisa gue megang. Semuanya gitu. Nah. Temen gue yang waktu itu. Ngejerumusin gue ke industri kreatif. Yang bilang kalau. Kayaknya lo. Cocok di industri kreatif deh kayak. Gitu kan. Yang diantara dua orang yang. Yang diantara dua orang. Satunya pacar gue. Satunya. Sahabat gue lah. Oke. Temen pesan gue. Itu. Ada di timing yang sama. Dimana dia lagi mau resign juga. Dan akhirnya dia masuk ke humans. Nah dia. Maksudnya dia. Datang ke gue. Nanya-nanya. Kayak gimana? Apa kabar? Gitu gitu. Terus gue bilang ya inilah. Gue ngerjain konsultan. Sama. Sedikit-sedikit jualan parfum. Gitu. Gue kerja dong. Bantuin lo. Packing-packing kayak. Atau apa. Ini orang adalah. Senior engineer. Sebelum. Resign. Oke. Jadi dia senior engineer. Dan dia kerjanya di. Mau di. Kerjain di Eropa. Mau di pendidikan tugasnya di Eropa. Terus gajinya 20-30 jutaan lah. Oke. Waktu di Indonesia nya. Gak tau pas di Eropa nya berapa. Terus. Dia mau resign. Dan mau packing-packing. Dan gue bilang. Gue gak bisa gaji lo men. Lo. Lo. Dengan kapasitas lo sekarang. Kita mau kasih apa gitu. Terus. Berapa aja yang lo bisa. Gue gaji dia di Jakarta. Satu setengah juta sebulan. Serius lo. Satu setengah juta sebulan. Dan dia mau. Dia mau. Kenapa? 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 Karena dia ngeliat. Peluang. Dia adalah. Co-foundernya humans kan. Jadi. Saat itu. Kita ngerasa. Kita. Punya mimpi bareng-bareng. Di. Humans nya. Walaupun ya gajinya. Tidak seberapa. Gue sendiri juga. Menggaji diri. Gue juga kecil banget. Tapi kita ngeliat. Oke. Kita harus bareng. Untuk ngegedein si humans ini. Tapi itu jadi momen. Dimana gue. Milih. Akhirnya. Oke. Gue harus fokus. Karena dia udah believe. Jadi itu momen. Titik. Dimana gue ngerasa kayak. Oke. Rizky akan. 100% ngasih waktunya. Dan. Konsentrasinya ke humans. Itu 2020 awal. Dan. Consultender tuh udah. Saat itu. Gak gue lanjutin lagi. Terus. Beberapa ya. Nungguin waktunya. Ya logisnya. Memang begitu sih. Iya. Logisnya gitu kan. Logisnya memang lo harus fokusin aja. Ke brand lo. Sekarang tuh humans udah. Katanya omsetnya bisa sampai 120 miliaran. Wih. Kok. Bener gak sih. A month. Enggak lah. Annually lah ya. Oke. Ya tapi tetep aja. Annually juga. Itu gede banget lo. Hmm. Masih. Pengen. Explorasi lagi. Masih pengen explorasi lagi. Maksudnya. Ini bisnis parfum tuh gila-gilaan gue liat ya Ki. Bahkan sampai sekarang tuh ada parfum 25 ribu. 35 ribu udah dengan kemasan yang. Cukup oke gitu. Kenapa bisa begitu ya bisnis parfum ya Ki. Sebenernya. Tergantung dari. Ini sih. Hulunya tuh dari mana. Kadang kalo yang. Sebener. Apa semurah itu. Itu. Kebanyakan. Ini teknis ya. Cuman kebanyakan. Itu produksi dari China. Dan memang mereka punya barang kan. Biasanya banyak banget. Dan production mereka murah banget. Iya. Jadi mereka banjirin ke market luar. Kita kena ke Indonesia. Jadi harganya bisa murah banget. Oke. Tapi kalo misalnya. Kita mau. Pake quality. Kita mau pake story. Dan pake brand yang emang. Bener-bener thoughtful. Very hard untuk bisa di harga segitu. Gak mudah lah. Humans tuh kisaran berapa sih? Humans tuh 300 sampai. 500. 300 sampai 500 ya. Itu. Still oke lah. Still oke. Gak kemurahan juga. Tapi gak kemahalan juga. Nah. Gue tuh tertarik banget sama. Lo tuh mengganti USP. Unique selling. Preposition atau unique selling point. Menjadi unique story point. Unique story. Unique story ya. Iya. Sekarang brand apa yang. Unique sebenernya. Iya. Agak bingung juga ya. Dengan banyaknya. Katakanlah parfum lah. Mau wanginya. Bentuknya. Dan lain-lain. Itu. Semuanya unique gitu. Tapi ternyata story ya. Lo bisa jelasin gak. Kenapa lo banyak. Berbicara tentang unique story. Kan ada istilah. Kita sering denger ya. There's nothing new under the sun. Ya. Udah gak ada yang baru lagi. Gak ada yang baru lagi. Di bawah matahari ya. Apalagi kita ngomongin. Spesifik nih. Ke industri parfum. Kita bikin brand di Indonesia. Ya. Brandnya baru tahun 2020. Kita compete sama brand yang udah. Dari ratusan tahun lalu. Resourcesnya dimana-mana. Iya. Pengaruhnya global gitu. Itu. It's very. Akan sangat sulit. Untuk bisa. Compete. Kalau kita gak punya. Something different. Brand tuh. Pada dasarnya. Butuh. Uniqueness. Butuh. Perbedaan. Supaya orang bisa. Differ antara satu dengan yang lain. Gitu kan. Fitur doang. Gak akan bisa ngebuat. Kita unique. Karena. Ya tadi yang gue bilang. Gak ada yang. Baru. Mau cari yang lebih murah. Pasti ada. Yang 35 ribu aja ada. Mau cari yang. Lebih kuat. Ya pasti akan ada. Kayak gitu. Cuman. Yang selalu baru. Yang selalu relevan. Dan yang bisa ngebuat. Satu produk jadi berbeda dengan yang lain. Itu adalah. Menurut gue adalah cerita. Karena. Ketika. Kita membuat. Produk. Dan menjadikan cerita. Sebagai fitur dari produknya. Maka itu adalah. Produk yang berbeda. Dari produk yang lain. Karena different storynya. Ya. Only because of the story. Yang bisa jadi fitur. Gitu. Dan. Kita ngeliat. Bahwa. Ternyata. Ketika kita. Membuat cerita. Jadi fitur dari produknya. Orang tuh. Willing untuk. Ceritain lagi. Gitu. So. Mereka gak pake produk itu. Cuma sebagai fiturnya doang. Tapi. They're willing to tell. Dan sebagai brand. Kita butuh banget kan. Untuk diceritain. Ya. Ke temennya. Kemana. Dan. Itu yang. Kita lihat terjadi. So. Sebagai. Salah satu. Player di brand lokal. Aku. Sangat. Apa namanya. Concern. Concern lah. Ke orang-orang bahwa. We have to start. Building stories. Around our brand. Gitu. Oke. Sekarang. Contohnya gini deh. Ki. Misalnya nih. Ada. Brand cincin. Kira-kira. Misalnya. Lo mengangkat cerita. Simple aja gitu. Kira-kira gimana misalnya. Apa yang harus dijual dari sini. Tapi gini ya. Cerita kan gak boleh. Dibuat-buat. Atau bohong juga. Betul. Kadang kita. Harus. Eliminate. Beberapa. Dan fokus ke satu hal. Ya. Storytelling is about. Cari angle yang menarik. Untuk diangkat gitu. Oke. Misalnya cincinnya. Coba angle ya. Ini apa. Misalnya cincinnya ini adalah. Cincin nikah. Ya. Cincin nikah yang pada saat. Si foundernya ini. Married sama istrinya. Dia gak custom. Oke. Misalnya ya contohnya. Dia gak custom sendiri. Terus abis itu. Setelah dia gak custom sendiri. Ternyata istrinya. Pada saat umur berapa. Dia sakit. And then. Dia. Apa namanya. Ya. Meninggal duluan gitu. So. Brand cincin ini. Si. Si cowoknya. Bisa gak buat ini. Jadi cincin. Yang dia persembahkan. Untuk istrinya. Oke. And that story will last forever. Iya. Walaupun bentuknya sama. Walaupun sama dengan bulgari. Sama dengan apa. Tapi. It will be different brand. Yang bisa relate ke banyak orang juga. Oke. Jadi. That's how you put story. Dan. Story ini kan. Pada dasarnya. Kita manusia pencerita kan. Kita suka cerita. Dan kita suka bercerita. Ya gue suka cerita tuh. Gue suka cerita. Misalnya lagu-lagu gue. Atau apapun. Gue suka cerita. Apalagi. Mas Angie. Kenapa? Ya di lagu lu kan. Lu butuh untuk. Menyampaikan cerita. Yang orang bisa. Relate. Dan bisa pakai juga kan. Iya. Sebagai medium. Nah cuma. Di bisnis parfum nih. Salah satu yang agak berat. Menurut gue. Itu orang-orang tuh. Kebanyakan tuh loyal. Kayak gue nih. Gue nih. Gue udah. Suka sama satu jenis parfum. Wanginya. Eee. Dan segala macem. Segala macemnya lah. Gitu. Gue tuh cukup loyal. Bagaimana caranya untuk. Membuat orang-orang yang loyal itu. Membeli parfum lo. The market is so big. Oke. Eee. Jadi. Walaupun ada satu dua orang yang sudah. Maksudnya ada banyak orang yang loyal terhadap satu brand. Eee. By the time kita jalanin aja kan. Banyak yang kayak agensi. Udah mulai masuk ke ruang kerja. Dan dia mulai milih parfum pertamanya. Oke. Dan ada humans disana. Terus kemudian dia loyal sama humans. Ada juga orang-orang yang. Eh pengen coba ah. Kayaknya. Penasaran nih brand lokal. Emang bisa perform dengan baik. Terus habis itu dia coba. Dan dia. Ternyata oke nih. All in love dengan brandnya. Jadi. Eee. We're not trying sebagai brand. Apalagi kita gak trying untuk bisa monopoli. Semua orang harus pakai humans. Gitu. Justru yang membuat special adalah. Eee. Ada diversity dimana orang-orang. Eee. Oke gue sukanya humans. Lo sukanya itu. Dan. Masing-masing punya karakternya sendiri. Tapi lucu sih. Maksudnya orang-orang yang. Gen Z yang baru. Mulai memakai parfum pertama tuh. Menjadi pengalaman pertama tuh bagus banget tuh ya. Very nostalgic buat mereka. Iya. Pasti ya. Ini parfum pertama gue. Gue juga inget sih parfum pertama gue. Iya. Karena mereka. Jatuh cinta disana. Iya betul betul betul. Patah hati dengan disana gitu. Kencan pertama. Kencan pertamanya pakai parfum itu gitu. Menarik sih. Ingat parfum mantan gitu. Iya betul. Kita dapet. Banyak banget cerita. Karena kan kita udah. Pasti banyak banget cerita ya. Banyak banget. Apa cerita paling menarik dari. Industri parfum ini. Yang lo dapet Ki. Dari siapa nih. Dari customer. Dari customer dong. Mungkin ada cerita tentang. Ini kali ya. Dia pas. SMA. Oke. Dia dikasih sama kakak kelasnya. Parfum Humans. Oke. Parfum Humans dikasih buat hadiah. Terus kemudian. Dia memutusin. Untuk setelah itu. Dia pengen jadi. Perfumer. Jadi dia cerita. Pembuat parfum maksudnya. Pengen jadi pembuat parfum. Jadi dia kuliah. Kuliah. Pas dia kuliah. Dia ambil teknik. Terus sekarang. Dia lagi cari beasiswa. Untuk jadi parfumer. Di Paris. Gitu. Jadi. Itu semua. Karena parfum pertama. Yang dia dapetin. Dan. Banyak cerita-cerita. Yang menurut kita. Membuat apa yang kita kerja ini. Jadi lebih meaningful. Gitu. Instead of. Cuma profit. Dan segala macem. Gitu kan. Kita lebih ke. Makanya namanya anyway. Kenapa nama brand kita. Humans. Karena. Kita pengen jadi bagian. Dari. Customers kita. Dan bahkan kayak. Sering kali tuh. Yang dapet. Spotlight tuh. Bukan. Apa namanya. Kita. Kita gak. Terlalu kayak. Oh. Dipakai sama. Artis ini. Pejabat ini. Gitu gitu. Gitu. Tapi lebih kayak. Kita pengen ngangkat. Cerita customers kita nih. Yang banyak orang. Belum tau. Tapi menurut kita. Ini menarik. Untuk disampaikan. Gitu. Dan mereka memang. Sering berbagi ya. Sering banget berbagi. Sering berbagi. Melalui. DM. Comment. Bahkan. Kadang ke. Admin kita di. Marketplace. Malem-malem. Serius. Suka curhat. Iya. Lucu banget ya. Ada sih. Beberapa. Teknik marketing. Teknik marketing. Yang. Powerful. Dari. Banyak brand. Gitu. Gue. Nonton. Di podcast. Podcast. Bisnis. Gitu ya. Kalau humans. Sendiri. Ya. Jika lo. Mau berbagi. Itu. Teknik marketing. Yang paling powerful. Itu. Story tadi. Mungkin satu itu. Tapi yang kedua. Adalah. Gimana kita menjadikan brand ini. Tidak terasa seperti brand. Tapi. Manusia. Humans. Ketika orang. Ke social media kita. Mereka gak ngerasa ini sebuah perusahaan gitu. Tapi ini adalah. Ya manusia yang punya. Punya karakter. Punya mimpi. Punya rasa takut. Kadang kita juga kalau kita lagi marah sama sesuatu. Kita juga sampaikan. Kita focal. About issues. Yang kita lagi rasakan penting. Walaupun. Kadang gak ada pengaruhnya dengan. Product dan industri kita. Tapi kita ngerasa bahwa brand tuh saat ini. Tidak boleh. Ya udah cuma netral doang. Cuma jualan doang. Tapi harus. Punya voice. Karena your customers. Saat ini nge value itu banget. Brand yang mereka pakai. Represent. Apa yang dia. Percaya juga kan. Value nya. Kita lihat lah. Berapa bulan terakhir ini. Banyak banget kan. Brand yang. Value nya tuh. Berbeda. Dan mereka gak mau pakai lagi. Gitu. Oke. Ya yang belakangan ini ya. Case nya di Palestine. Palestine ya. Gitu gitu. So kita. Ngerasa bahwa. Ya salah satu value nya humans kan. Humanity juga ya. Dan itu value yang menurut kita. Universal lah. Ya. Akan selamanya. Kita butuhin gitu. Jadi ya. Kita focal about it. Nah lo dulu kan magang di. Perusahaan itu. Sebagai. Copywriter. Gitu. Makanya lo. Lo sangat concern sama hal itu. Nah sampai sekarang. Dengan posisi lo sekarang. Di brand humans. Lo masih turun tangan gak sih. Untuk hal-hal itu Ki. Fortunately udah gak terlalu ya. Kalau misalnya masih turun tangan. Mungkin banyak banget yang harus dilakuin. Jadi. Tapi maksudnya masih. Supervisi gak kadang-kadang. Kalau supervise. Of course masih. Masih. Masih kurasi. Masih ngeliat. Campaign akhirnya kayak gimana. Apa yang kita suarain. Gitu gitu. Cuman. Gue juga punya tugas. Gue rasa. Sebagai. Mentor juga kan. Di kantor. Oke. Jadi. Yang memang. Directly. Ngegantiin. Apa yang dulu gue kerjakan. Itu gue. Bener-bener kayak. Harus. Mentoring dengan intense. Gitu. Ke mereka. Supaya. Oh jadi bukan. Ke kerjaannya lagi. Tapi ke siapa yang mengerjakan itu. Lo turunkan. Ilmu lo. Iya. Oke. At some point. Akhirnya kita invest di people kan. Karena. Kalau eksekusi. Sendiri ya. Kita kan. Aku kan ngerasa kayak. Oh yaudah udah bisa. Tapi next stepnya apa nih. Yaitu. Ngajarin orang. How to execute well. Stage berikutnya lagi. Yang udah paling jagoannya. Ngajarin orang. Untuk ngajarin orang. To execute well. Jadi ya. Saat ini. Gue masih. Belajar lah. Untuk bisa jadi leader. Untuk leader berikutnya. Ya. Nah lo. Ngedapetin. Kalau kita ngebedah. Gitu. Ini gue selalu. Gue tanyain. Lo mendapatkan. Referensi-referensi. Pemikiran lo tuh. Dari. Hal-hal apa sih. Maksudnya. Ngebentuk. Risky. Sekarang gitu. Maksudnya kan. Di umur lo sekarang. Dan lo kan. Human itu kan. Bukan di umur 29 juga. Kemarin-kemarin. Terus lo memulai. Ketika lo magang. Nah itu. Basic-basic. Pemikiran. Dan referensi. Yang ngebentuk. Menjadi Risky. Yang. Pintar. Ini tuh. Dari mana sih. Mungkin. Gue. Suka dengan. Biografi kali ya. Jadi gue suka baca biografi. Dulu gue suka baca. Ehm. Textbook. Textbook tuh kayak. Marketing 101. Gitu. Gimana sih teknisnya. Gitu-gitu. Tapi setelah menguasai itu. Gue ngerasa. Ehm. Biografi tuh sesuatu yang. Lo bisa pelajarin. Tentang manusia. Perjalanan hidupnya. Dia dari awal. Sampai. Sampai. Dia berhasil dapetin apa. Dan lo dapetin. Apa ya. Nuance. Konteks-konteks. Yang lo gak dapetin. Dari. Cuma textbook doang. Gitu. On how dia making decisions. Kenapa. Kemudian. Dia mutusin buat. Ngelakuin. Hal yang kayak. Gak masuk akal. Tapi ketika lo ngeliat detailnya. Lo akan paham. Kayak. Oh kenapa manusia ini. Ngelakuin ini. Gitu. Ehm. Jadi gue. Gue baca biografi tuh. Gue baca biografinya. Einstein. Gue baca biografinya. Steve Jobs. Steve Jobs. Of course. Phil Knight. Ehm. Nike. Terus. Howard Schultz. Howard Schultz yang gue suka. Starbucks. Oke. Jadi dari sana gue kayak ngerasa. Oh. These people. Punya. Spektrum yang. Dan gue ngerasa bahwa. Oh. Ternyata gue tipe yang. Gue tuh gak terlalu suka sama Phil Knight. Jadi gue pelajarin. Tapi. Oh. Gue bukan tipe yang kayak gini nih. Iya. Gue tipe yang lebih kayak Howard Schultz. Gitu. Jadi gue ngerasa. Oh. Gue nyamannya dengan jadi leader yang kayak gini. Gitu. Menarik loh. Gue juga sangat suka baca biografi loh. Iya kan. Baca dan menonton biografi tuh menyenangkan sekali. Mempelajari bagaimana orang membuat keputusan. Iya. Proses yang dia lalui gitu. Iya. Ya kita gak selalu cocok ya. Iya. Seperti yang lo bilang tadi. Tapi. Ternyata itu bisa jadi pelajaran buat kita. Banyak konteks yang gak didapatkan kan. Kalau baca biografi tuh. Luas gitu jadinya. Iya. Kayaknya lo dengerin musik apa sih? Musik lo gue dengerin. Serius. Gue punya cerita lucu nih sebenernya. Apaan apaan apaan. Jadi. Musik lo tapi di band ya. Waktu drive. Waktu drive. Itu. Ehm. Musik yang gue jadiin. Apa namanya. Musik yang gue jadiin. Ini. Buat putus sama mantan gue. Pas gue. Gue melepasmu. Iya. Jadi gue kirim lagu itu buat dia. Terus. Gue kan waktu itu ngeliat profil lo kan. Gue ngeliat profil. Menarik nih orang ini. Terus gue liat. Di Instagram. Dia follow gue gitu. Gue boleh tau gak. Kenapa lo follow gue. Maksudnya kan pasti ada alasan khusus kan. Karena mungkin. Apa. Apa gitu. Gue tuh sebenernya dulu sempet ngikutin. Dan gue suka acara lo. Kalau misalnya lo. Mau. Nge launch lagu baru. Oke. Oke. Itu menurut gue marketingnya. Dan. Bikin penasaran itu dapet banget gitu. Oh story juga tuh. Story banget. Basicnya story juga tuh. Tapi sebenernya sebelum itu juga gue udah follow deh kayaknya. Dari. Jaman Instagram awal-awal. Karena ya itu. Ada. Ada lagu drive yang gue suka. Iya. Terus gue follow lo. Hahaha. Tapi gue jadi sering ngikutin. Gara-gara acara lo. Nge launch lagu baru tuh menarik banget. Dan beda gitu. Dari yang. Lain. Tapi sekarang tuh. Sekarang sih udah. Industrinya udah begitu. Gila ya. Industri konten. Jadi. Ya. Cara orang nge launch. Lagu juga udah macem-macem banget ya. Iya. Udah gila-gilaan kalo sekarang. Dan. Ki. Makasih banget ya udah berbagi beberapa cerita. Sebenernya ceritanya dia. Ini sangat menarik. Dan banyak didapet juga di podcast-podcast. Yang bisa lo temuin dimana-mana. Makasih. Tapi berbagi tentang biografi tuh menarik banget tadi. Hmm. Karena buat gue. Cara kita. Mendapatkan referensi itu penting banget. Hmm. Di outputnya. Dengan cara kita berkreativitas nantinya gitu. Ya. Gitu. Dan pertanyaan terakhir deh. Kapan humans collab sama Anji? Masih. Secepatnya bisa. Wih. Langsung nih sama pembuat keputusannya. Tapi ada lagunya ya. Apa? Ada lagunya ya. Oh boleh juga tuh. Iya dong. Jadi spektrumnya lu. Hmm. Hmm. Nanti gue abis ini gue dengerin lagu. Betul ya. Abis ini gue dengerin lagu ya. Eh nanti kita ngobrol lagi soal Malacca Project ya. Oh iya. Oke. Nanti ya. Tentang Malacca Project. Iya. Nanti gue pengen ngobrol lagi sama lo. Tentang Malacca Project. Nanti gue samperin lo ke satu tempat. Enggak di channel. Enggak di podcast ini. Tapi di tempat lain. Oke. Thank you. Di kantornya Malacca Project boleh. Langsung ya. Iya. Langsung ke Malacca Project. Ya udah. Pesan terakhir deh buat penonton Dunia Mancik. Mungkin tadi ya. Kita ngomongin sedikit awal-awal tentang passion kan. Iya. Banyak orang yang ngerasa passion tuh. Menurut gue pemahamannya agak beda gitu. Menurut. Banyak orang yang ngerasa passion tuh ngelakuin apa yang dia cintai gitu. Padahal. Kalau lo cari etimologi bahasanya. Passion tuh artinya. Lo rela menderita untuk ini. Jadi lo rela menderita untuk ngelakuin hal ini. Tapi kalau untuk hal lain tuh lo gak mau menderita buat itu. So. So. Ketika. Gue ngeliat bahwa. Oh gue. Seorang riski yang kerjaannya sebenernya teknik. Tapi gue willing begadang untuk ngerjain caption. Saat itu gue sadar men. Gue rela menderita untuk ini. Berarti ini adalah passion gue. Oke. So. Passion is. Menurut gue. Itu satu hal yang. Banyak orang yang kayak. Ya. Cuma ngerasa. Oh gue suka dan cinta aja. Tapi gak. Gak willing untuk menderita. Cari hal yang bikin lo. Menderita. Mau untuk menderita. Seperti cinta. Seperti cinta. Jair jangan lupa senyum hari ini.